Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Terima kasih Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Karena kalau Bapak dan Ibu melihat dari market yang hari kita miliki, semua residensial atau komersial area ini dikeringin dalam lapangan Gualok. Jadi kita berada di sebuah kota yang kita bisa bilang kita mempunyai view yang menakjubkan. Terus, dan wilayah kita 228 hektare ini dikeringin oleh laut dan kita memiliki garis pantai terpanjang untuk diongsa area 1,2 km dengan pasir putihnya. Nah, kalau saya bilang adakah kota mandiri seperti ini yang ada di Indonesia? Sampai saat ini saya belum melihat ada ya Pak Bu. Misalnya di Bali tidak berupa sebuah kota mandiri, tapi berupa adalah cuma ada misi development yang tidak terlalu besar secara saiznya. Dan juga mungkin tidak seperti yang ada di sini bahwa kita memiliki empat elemen penting yang untuk dalam kehidupan kita itu sendiri yang sangat berkeluar untuk our health ya. Kota ini selain dikeringin oleh laut, pantai dengan 1,2 km-nya, kita memilih lapangan hijau, dikeringin oleh juga lapangan hijau pangkeringgau yang indah, ditambah kita memiliki hutan bakau. Jadi saya bilang bahwa hampir tidak ada di Batam sebuah kota mandiri dengan konsep ini dan view yang seperti ini di Kepulauan Batam ini sendiri. Nah, untuk area yang pertama kita bangun, rencananya sebetulnya saat kita merencanakan pembangunan kota Nufasa ini, kita targetkan dalam 15 tahun Bapak dan Ibu, dibagi menjadi 3 fase. Tapi pandemik terjadi, jadi pasti Bapak dan Ibu merasa, tahulah bahwa secara ekonomik, secara global juga terimpak terhadap pandemik ini. Termasuk properti, yang mana akhirnya kita mengalami kesulitan lah untuk properti, investasi, dan lain sebagainya, terutama di wilayah-wilayah di luar dari Jawa, yang enggak akhirnya kita mungkin bisa bilang bahwa kota ini akan complete atau selesai yang kita targetkan mungkin sekitar 20 tahunan. Jadi dibagi menjadi 3 fase. Fase pertama yang kita bangun adalah sebuah kluster namanya denov 5 hektare. Denov ini berada di ketinggian sekitar 20 sampai 25 meter di atas permukaan laut. Bapak-bapak lihat di sini. Nah untuk kluster denov ini kita membangun 3 tawar apartemen. Yang pertama adalah tawar kainan, yang tadi sudah disebutkan oleh pastifan juga dalam Ibu Afika, sudah serah terima sejak tahun 2021, April. Ini sudah serapannya, kompensinya itu sudah sekitar 97 persen sudah terjual. Untuk kainan hanya tersisa sekitar 10 unitan untuk di tawar yang pertama ini. Dan sekarang sudah mulai dihuni, baik itu orang yang menghuni harian maupun mereka ada yang menghuni, memang sudah untuk mereka jalan-jalan dengan keluarganya ke unit mereka yang ada di sini. Terus kita juga sudah punya landing house fase 1. Itu terlihat dari 47 rumah dan 19 unit coupling. Itu sudah terjual kurang lebih untuk keseluruhannya coupling kita hingga sisa 2. Untuk yang landing house kita masih ada tersisa 5 ready stock yang available dan sudah punya sertifikat di sini. Itu sudah kita serah terimakan dari 31 Desember 2019. Untuk yang landing house fase 1. Dan sekarang kita sedang mengembangkan untuk landing house fase 2. Terdiri dari rumah, 2 lantai, dan juga coupling. Dan di sini landing house kita ini langsung menghadap lapangan golok dan punya lapangan golok, hal 9, hal 8 juga dan driving range. Terus habis itu yang sedang kita bangun sekarang adalah, Bapak Ibu lihat di situ masa konstruksi adalah tower Kalani. Tower Kalani ini tower yang paling tertinggi dari 3 tower yang akan kita bangun. Kita yang sudah bangun Kahua. Sedang dalam proses standard konstruksi namanya Kalani. Sorry, ini kainah yang sudah selesai. Kalani dan yang nanti tower 3 adalah Kahua. Kalani ini secara marketing 19 lantai. Tapi secara struktur itu ada 16 lantai. Di tower Kalani yang membedakan dengan 2 tower ini adalah, dia memiliki sky garden di lantai 16. Dan memiliki infinity pool yang memang dedicated. Jadi seperti di Marina Basin, jadi berada di Israel Meka, masih melihat view. Itu dedicated untuk tower ini. Dan sudah tertua sampai dengan saat ini adalah 70%. Dan ini kita jalan terus di dulu masa pandemik. Jadi kita memang targetkan untuk selesai. Itu di akhir tahun 2020 ini. Di December kita mulai targetkan untuk selesai dan mulai untuk diserah terimakan untuk yang tower Kalani. Nah, kalau dari terhadap Bapak Ibu bertanya, kalau di Mufasa B untuk pembelian covering ataupun landed house, itu apakah sudah pecah sertifikat? Untuk yang fase 1, semuanya sudah pecah sertifikat. Jadi sudah bisa langsung dibalik namakan untuk pembelian rumah dan covering kita. Nah, sampai dengan saat ini juga kita sudah membayar WTO. Untuk keseluruhan dari kluster Denoch dan Mufasa ini sampai tahun 2046. Jadi nanti si pembeli atau user atau customer bisa untuk melanjutkan WTO-nya setelah tahun 2046. Itu Bapak dan Ibu. Dan di luar itu, setiap pembelian unit. Nah, ini memang kita promosikan terus. Salah satu dari tambahan promo. Dari promo yang berlaku sekarang, yang sekarang kita Saber Dream. Khusus untuk Mufasa, setiap pembelian unit apapun, baik itu apartemen, landed, ataupun covering, pembeli itu mendapatkan lifetime membership. Membership jadinya mendapatkan free lifetime membership untuk setiap pembelian unit. Nah, macam-macam nih. Jadi kalau misalnya dia membeli apartemen, satu unit, dia bisa mendapatkan satu lifetime membership untuk orang yang bersangkutan. Terus untuk kalau misalnya dia beli yang one-two bedroom atau one-bedroom, maka dia mendapatkan family. Jadi bukan hanya si pembelinya, tetapi dia bisa untuk istrinya dan juga di luar anaknya. Untuk latihan yang berseru itu sebagai S-bonus. Nah, untuk yang landing fase 2 ini, yang mungkin Bapak-Ibu bisa highlight bahwa kita punya dua tipe yang besar, namanya semi-dietouch, dengan luasan lahan antara sekitar 130 meter persegi. Dan kita juga punya tipe kecil untuk mengakumulir beberapa permintaan dari customer. Kalau yang besar, kalau yang kecil, kalau yang besar budgetnya terlalu tinggi, atau mungkin yang kecil saya bisa tinggal di sana dengan hanya saya dan pasangan saya untuk retirement saya, tapi dengan lahan yang cukup luas. Nah, untuk maka komodil itu, jadi kita punya dua lantai, itu starting dari harga sekitar 1,3 M. Untuk dengan promo yang ada sekarang. Bapak-Ibu. Bapak-Ibu mau PPN dan PP2? Kebetulan karena di Batang, itu tidak ada PPN. Jadi, kita free tax zone. Jadi, harga yang terdapat di dalam price list kita, itu sudah harga net lah, untuk harga pengikatan. Tapi, itu belum termasuk promo-promo yang kita sedang jalankan dengan promo double dream ini. Kita sedang jalan double dream periode 2, yang akan berakhir di bulan September ini, sampai dengan 30 September 2022, dan kita akan melanjutkan lagi dengan program double dream periode 3, yang akan berakhir selama kuartal keempat Oktober sampai dengan Desember 2022. Ini promo nasional. Nah, buat Bapak-Ibu yang misalnya bilang, oh, apakah nanti akan ada keterlambatan serah terima untuk unit-unit yang ada di Dupasa, baik itu rumah maupun covering ataupun apartemen. Sejauh ini kita komit. Seperti yang dibilang sama Ibu Atika, dan juga ada yang dijelaskan sama Pak Sipuan, bahwa kita komit terhadap investor ataupun customer yang telah memberi sinar Pak Sipuan. Jadi, even during the pandemic, kita ada stop untuk konstruksi selama kurang lebih 4 sampai dengan 6 bulan, karena memang harus stop ya Pak, waktu di tahun 2020, kita mengejar ketinggalan itu, kita full capacity, makanya kita targetkan untuk salah satunya apartemen kalangi, untuk selesai di akhir tahun ini sesuai dengan apa yang kita sudah memberikan ke customer kita. Dan tower kainah, begitu dengan landed house, itu semuanya on schedule atau on time, sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan ke customer kita. Nah, kita sekarang berada di sini juga Pak dan Ibu. Nah, sebetulnya yang clubhouse ini, rencana ke depannya, itu akan kita pindahkan, kita relocate ke area yang dekat dengan driving range, dan kita di sini akan bangun komersial area. Dan salah satu yang memang sedang kita konsepkan adalah, mere-develop, mengekspan Sea Forest Adventure Park yang ada di sini, untuk menjadi sebuah entertainment center, yang cukup besar yang ada di Batak. Itu sedang kita jalankan. Jadi, nantinya, seperti yang Bapak Ibu tahu bahwa, layaknya sebuah kota mandi seperti yang ada di BSD City ya, kita ada entertainment and lifestyle center di sini, ada pusat pendidikan, karena kita juga sedang lagi under discussion, dengan salah satu sekolah internasional yang ada di Batak. Tapi mohon itu untuk tidak di-quot dulu, terlebih dahulu saya bisa bilang sekolah internasional. Nah, kita alias itu, floti yang kononan kita kembangkan, kalau di daun kita akan bangun, ruko atau komersial area, dua dan tiga lantai, dengan konsep yang berbeda dari ruko yang pernah ada di Batak pada umumnya. Terus di sini ada plot A, yang tadi yang rencananya kita bangun untuk pasar modern, kita akan develop, nanti mungkin video-nya bisa dilihat di sini, develop menjadi kayak floating komersial area. jadi di bawahnya langsung ke Tanpa Kau, kita akan mungkin memberikan kontribusi yang cukup besar, dan signifikan buat kota Bakam itu sendiri. Jadi itu yang mungkin kita harapkan, orang-orang yang invest di Nufasa B, itu akan memiliki high investment value, yang ini menjadi future, pastinya. ekspansi lagi dan melihat opportunity itu ternyata Tanyu binang SKP terpikasitilah ya buat Kepulauan Rio memang lebih bernampok saya lihat sih saya ketaninya sekali lebih berkembang menunggu batam ya karena pusat bisnis itu ada yang batam rata-rata repasinya kita akan melihat bahwa nextnya berapa sih dan menginap di ekonomi kita lihat begitu sih ya Pak Makasih jadi Warta GP melihat perkembangan ini lu sungguh lu biasa pertanyaan pertama ini kalau semuanya hidup berapa penghuni total tiga ribu terlebih berapa 3050 kalau itu adalah populasi yang kita ngomong untuk indikin Nah ya kalau yang untuk disini misal terhuni semua nih berapa banyak ini ada tiga tawar apartemen yang ini ada sekitar kurang lebih 1502 apartemen ditambah satu apartemen kurang lebih ada sekitar 700-an unit gitu jadi tiga tawar itu ada sekitar 700-an unit apartemen kalau dihuni satu tawar ada sekitar dua atau tiga berarti itu udah 2100 orang dikot ditambah residensial area kita yang ada sekitar 150 unit rumah dan sebagainya itu baru satu klaster kalau kita ngomong residensial sehingga empat iya benar jadi ya mungkin dengan segala yang ada di sini mungkin nantinya bisa sampai sekitar 500-100 berapa anggota DPR bisa dapat sini nih iya betul Pak total investasi untuk awasannya berapa ya Pak iya itu pertanyaan selanjutnya tadi itu oke gitu karena kita baginya bertahap ya Pak yang saya bilang berarti kan sebetulnya ekspektasinya adalah ada presenti menitian untuk di wilayah Batam itu sendiri tahun 2016 kalau tidak salah Batam adalah salah satu mungkin yang atau mungkin yang tertinggi ya untuk kenaikan harga lahar di di seluruh Indonesia kurang lebih itu sekitar 12 persen kalau masalah ya tapi tolong seporek ini ingatnya saya doa di tahun 2016 ini karena saat itu pembangunannya udah mulai dalam beberapa development perumahan dibangun dan sebagainya ekspektasi kita terhadap wilayah ini sendiri jadi kalau dia berapannya investasi sangat besar sekali Pak karena kita belum bisa menghitungkannya untuk gilai sini tapi kalau untuk gilai sini tapi untuk menginvestasikan sendiri untuk di klaster denok itu itu mulai dari 500 jutaan untuk pembelian satu unit apartemen tipe studio dengan tipe rumah yang kurang lebih dengan rumah yang kita miliki memiliki itu mulai dari starting paling rendah yang saya bilang sekitar 1,4 lah sampai 1,5 mungkin dengan promo jadi 1,3 sampai dengan 3 miliaran setengah untuk rumah yang paling maaf bahkan ikan apartemen juga ada di Alkasi gitu jadi investasi masih cukup tinggi untuk berapa saya butuh kalkulator untuk menghitung terlebih dahulu Pak sampai 7 triliun atau 10 triliun ini kalau kita lihat dari market capnya kemarin yang pernah di market capnya itu antara 3 sampai 4 triliun oh gitu ya Pak 3 sampai 4 triliun untuk keseluruhan ya Pak untuk semua property terutama untuk wilayah kita di Kota Batang tapi setelah 2021 awal lagi 2021 udah lebih baik jauh lebih baik dibagi 2020 dan sekarang 2022 jauh lebih baik mulai recovery lah Pak basically gitu jadi kalau kalian lihat kerusnya ini terima kasih 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 Nah memang jadi buat yang kemarin udah ikut Pertama yang udah dapet, udah langsung langsung Pertama yang udah dapet, udah langsung langsung Jadi dapet, dapet Waduh gak bakter kita deh ha? Karkasnya Gimana tuh? Gimana kita nih? Omongin golopi dan Topi golopi, apa dia nih? Topi kita topi golop Topi topi golop Topi golop bang Tadi gak kemana kondaranya nih Ini kemana nih? Untuk perjalanan kemana? Kita kemana? Kita kemana? Gimana kita kembali? Gimana kunci ya iyalah Ini yang ditunggu-tunggu Naik bagi ini kan Ini di Saibat Gimana kok Saibat? Gimana kan Saibat? Gimana? Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? bisa lihat ya tariknya ya wah ini kita bisa doang baterai itu kita aduh banget nanti kita atau agak gitu itu topel bang gimana? baterainya ini pintas siapa? tariknya oh kita langsung balik kita hahaha ini gimana ini? mana? mana? ini ruang temutar disini tarik mati saja ini mati saja dan jalan saja kita kan mau menuju ke sana wah bagus ini kurang bagus ini ini kurang bagus itu kita ganti? kurang bagus kita ganti ya kita kan yang bagus untuk main ini main golop ya bang ayolah main golop sekali sekali ini iya juga ya ayolah nggak ada yang ngajarin kita bisa ya? aku lah dimana main kita? makanya besok mau main di Indapuri Indapuri sekupang ya apa? hahaha ayo pak kita aja pak siap ini nggak mengatasi malah kau nyari itu yang nyalan mereka tada berita tabrakan dia kan sampai berita tabrakan tada berita tabrakan ini luar biasa pemirsa gitar nomor 1 akhirnya gitar nomor 1 orang-orang ke mobil kita ini drivingnya ini berapa sekali lagi ya murah sih ini drivingnya ini dia pakai tolang abis dong dia bang wih aginnya enak bang bang wih bang dede 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 ya kita memasuki wilayah kawasan poperti nefasa lang ini hidup tanggung nggak ya hidup kita tanggung nggak gini sih iya dong iya 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 tanggung iya 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 udah mana kita nih frente gitu ya kita gitu ini aja kita lihat dulu oh iya dulu kainat tower tapi kok enggak apa-apa seperti panas nih kaca sungguh nanti ini lebih besar kapasitasnya karena ini lebih banyak gitu jadi saturnya ada 165 unit cuma tinggal sesisa sekitar 8 unit ini lagi dikerjain ini pak strukturnya lagi diukir ini adalah granit batu granit kita kemarin yang udah ada dari sini ya jadi tidak kita hancurkan semua sama kita bikin bapak batunya jadi ini original Iya lagi dikerjakan sama pemakasnya jadi dipahat sama di beberapa ditambahkan hai hai ya hai hai ba baik hai 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 ya iyalah bisa lah penduduk di sini sampai 200.000 orang nanti nih satu anggota DPR dapatin satu suara mas mas sampai ke bukit itu nanti itu itu adalah langsung lapanggolok itu tower yang bukit itu nanti juga Oh enggak kalau itu bukan itu di sebelah sana jadi tanah kita nanti kita bangun klaster itu cuma sampai di pohon ini open gitu ya manjang ada pesawat ada penampak ke pesawat wah luar biasa kenapa jadi ada yang tertanya tadi kenapa tidak boleh iya bener itu pesawat deh ada kata SK jadi perempuan untuk wilayah area diameter kapita mulai Singapura kan dia sengaja di pinggir pinggir pantainya kan dia tower tinggi semua gitu kenapa kita nggak mampatkan juga gitu karena titut jauh dari Changi dan ini kita ada ketama Changi bukan hanya Hang Nadiem tapi Changi juga ada ketama kita oke pemirsa ini tower kaina dan satu lagi tower kalani kalani akan selesai di Desember Desember 2020 total 16 lantai sama 10 lantai iya kalau ini ada Skygarden nya Skygarden jangkainnya ini jangkainnya tidak ada Skygarden tapi seimbangnya Skygarden berbeda ini fasilitas sebuah ini kalau ini nanti ada juga ada lagi itu kalau pernahnya dia infinity pool langsung melihat view ke laut dan kolok ini memang harga ini sampai ini berapa sisi? berapa persen? hampir sama mirip-mirip oh 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 tinggal berapa? kalau untuk yang ini dengan sisa kurang lebih sekitar 8 unitan kalau ini? ada yang kita mulai dari start dari 500 juta ada sekarang yang 400 juta masih ada? bahkan event promonya sendiri bisa sampai ya 500 juta kurang dikit dengan diskon yang ada sekarang dengan cara bayarnya iya nah bayarnya pakai apa ya? kita ada yang hard cash ada cash per tahap 12 kali kita juga ada KPR Express jadi KPA dengan bank DP nya sekitar subsidi 10% itu ditambah diskon lagi enggak banknya yang kerjasama kita ada banyak bank ada bank Mandiri, bank BEI, CMP, ada BCA cash keras itu tadi? cash keras itu ada diskonnya juga jadi diskon bisa sampai dengan untuk yang sekarang program cash keras ini sampai 21% iya DP berapa nih kalau beli? DP nya 10% aja itu dibayarin sama kita berarti 50 juta? eh enggak cash keras berapa kali bayar? iya, itu disubsidi sama kita cash kerasnya berapa? cash keras itu 1 kali bayar dalam kurun waktu 1 bulan iya nah cukup bayar uang tanda jadi mulai dari studio tipe 15 juta iya per unitnya abang buka masker dong kita nggak lihat nih iya dengan abang raihan bang raihan ya jadi pemirsa kalau mau beli apartemen bisa datang ke marketing galer kita di rumah sabay yang di rumah raihan langsung atau marketing banyak ya? iya marketingnya banyak iya betul untuk video selanjutnya silahkan setelah sebagainya terima kasih bagi yang penasaran dengan towernya di nevasabay ah ini bisa dilihat view nya di ujung sana langsung berhadapan dengan singapur dan kemudian sebelah sana adalah daerah Johor baru malaysia iya iya ini yang pertama dan juga yang terakhir kita ke atas ini Bung iya 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 ini kamar untuk orangnya ya disini ini satu kamar ini ya ini memang kamar ini toiletnya ini Pak Oh toilet bersama tapi kalau luas kembali kan membeli toilet sini ya Oh betul memang ini di pasar dijual ini kamar-kamarnya disini disama ini satu unit oh satu unit oh iya 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 satu unit dua kamar tipe apa namanya tipe studio bukan ya 2BR namanya 2BR namanya 2 bedroom ya Pakai bingung wah P10 A01 penthouse banyak video kita hari ini dapat nih actionnya nih ha banyak itu maka saya tanya tadi kan 3 hari kita sendiri enak nih hari keempat seteras lah saya bilang iya tadi ngapain ada 10 bang itu vlog ke atas nggak ke atas tadi enggak ngapain vlog ke atas vlog ke atas video-video di atas video tower lihat Singapura tadi oh rugi kali lah kalau tadi ke atas kenapa lihat Singapura lihat Batam lihat Singapura Malaysia tadi nampak kelihatan semua ya iya halal 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 lihat video nanti lihat video nanti lihat video nanti aduh kepikiran semua dah ke atas iya aku boleh kerjain orang ni nanti dia klik dia sampai dan hu nanti dia di